Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan kita akan memasuki segmen bincang kita akan membahas tentang mengenang kejayaan sahabat Pena yang mungkin di sela sahabat Pena sudah tidak akrab lagi ya di telinga kita karena memang masyarakat sekarang lebih memilih untuk menggunakan media sosial dan juga media elektronik untuk saling bertukar pesan nah dalam segmen kali ini kita akan mengundang Christy Damayanti adalah seorang wanita yang sempat melalui masa-masa kejayaan sebagai sahabat Pena dan juga hasil dari tulisannya juga banyak dibalas oleh beberapa toko-toko besar dunia namun sebelum kita banyak berbincang dengan Ibu Christy kita akan saksikan tayangan berikut ini Christy Damayanti perempuan kelahiran 13 Juni 1969 ini memiliki hobi menulis sejak duduk di bangku SD hobi menjalin persahabatan melalui surat-menyurat kepada orang-orang baik di dalam maupun di luar negeri mengantarkan Christy masuk ke dalam komunitas sahabat Pena Lady Diana mantan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher adalah toko-toko dunia yang pernah merespon surat yang dikirim Christy kini ibu dari tiga orang anak ini memiliki 88 surat dari toko ternama dari seluruh dunia Aktivitas menulisnya sempat terhenti ketika pada tahun 2010, Christy terserang-seruk secara tiba-tiba separuh tubuhnya lumpuh total 6 bulan pertama begitu menyiksa Christy benar-benar memulai hidupnya dari nol belajar berbicara mengucapkan kata-perkata belajar makan belajar memakai baju sendiri semuanya dilakukan dari awal dokter pun menyarankan Christy untuk menulis dengan terapi menulis otak kiri Christy akan berkembang dengan baik sementara otak kanannya tidak bisa berfungsi maksimal dengan tekat dan semangat Christy akhirnya dapat menulis dengan menggunakan tangan kirinya sejak November 2010 seribu tulisan telah dibuat Christy bahkan di tahun 2012 Christy aktif mengkampanyekan hobi menulis dan mengadakan workshop tentang menulis di kartu pos dan menempel perangkuk bagi siswa-siswi di sekolah dengan perkembangan teknologi yang semakin maju Christy memotivasi anak-anak SD untuk memiliki hobi menulis dan mengenal dunia philateli dan telah hadir di studio Halo Indonesia ada Ibu Christy Damyanti selamat pagi Ibu selamat pagi Ibu pagi apa kabar Ibu sekarang? baik biji Tuhan nah untuk sekarang ini kesibukannya lebih ke menulis surat sebagai sahabat pena kah atau menulis buku fokus kepada hal itu? yang jelas saya masih kerja sebagai arsitek tapi abis itu saya cuman menulis pasti dan rangku berarti masih membuat rancangan bangunan? enggak, enggak setelah sakit yang lima tahun lalu saya tidak sebagai arsitek lagi tapi ya kayak pengawas deh oh iya tapi pastinya masih menulis ya oh iya, karena satu hari itu bisa tiga artikel saya terbitkan di blog saya nah Ibu pernah mengalami masa kejayaan sahabat pena itu saat itu apa yang tergerak? saat itu kan masih SD dan mulai berpikir untuk menekuni surat menyurat oke, waktu itu kelas 2 SD saya, orang tua saya itu agak keras sehingga saya tidak bisa keluar bermain jadi di rumah saja, ngapain? saya coba baca baca terus mulai-mulai tergerak waktu ada majalah bubu kan ada sahabat pena saya tulis surat ke mereka dan dibalas lama-lama saya pingin foto saya ada di sana jadi saya bikin-bikin apa? jadi sahabat pena jadi satu tahun banyak teman-teman pena saya seluruh di Indonesia habis itu mulai bosan kelas 3 saya belajar bahasa Inggris saya cari teman-teman baru dari luar negeri kelas 3 SD bu? kelas 3 SD sudah berpikir seperti itu ya? ya karena saya tidak bisa kemana-mana gitu kan jadi saya punya teman-teman pena seluruh dunia itu satu tahun kira-kira kelas 3 SD habis itu mulai bosan lagi waktu itu tahun 82, 81 waktu itu Diana lagi booming jadi Diana saya suka banget saya pingin banget dapat fotonya karena kan dulu kan gak ada internet gak ada majalah itu susah cuma koran jadi foto Diana saya gunting dari koran hitam putih saya clipping terus saya nulis sangat sederhana saya bilang halo Diana saya Kristi saya kelas 3 SD saya pingin pingin apa dapat surat apa surat tanda tangan dan foto kamu boleh enggak gitu aja hanya itu ya dan itu akhirnya dibalas itu sempat kepikiran gak sih Ibu akan dibalas sama Diana tidak tidak tapi memang aku pingin tapi ah gak mungkin gak mungkin sama juga anak-anak ya pokoknya yaudah pokoknya coba aja deh dibalas kira-kira 3 minggu dan saat itu Ibu menjelaskan bahwa Ibu masih kelas 3 SD iya saya bilang saya suka nulis saya suka berenang saya suka sepeda sepedaan boleh mau gak Anda apa ketemu saya pernah begitu jadi bolak-balik surat-suratan lalu apa sih yang dibalas oleh Lady Dye saat itu untuk anak kelas 3 SD karena saya tahu kan saya juga sudah tahu mereka tidak akan ada waktu jadi yang balas memang bukan dia sendiri tapi sekretarisnya tapi pasti mereka dia juga kata-kata sekretarisnya kalau di salah satu ini dibaca katanya apa mereka sudah mereka juga baca oke jadi ada laporan juga ya iya seperti itu tapi ada beberapa tuh dibalas dan suratnya sendiri kayak Ferdinand Marcos oke itu dibalas sendiri dibalas sendiri jadi saya saya yakin bahwa mereka tidak ada waktu untuk membaca surat apalagi dari anak-anak seperti saya tapi ternyata pemerintah atau apa namanya pemerintah mereka aku gak tahu mereka peduli dengan apa yang anak-anak inginkan apa yang di utarakan betul walaupun cuman sekedar cuman halo apakah dan itu membuat saya wow sangat Indonesia anak-anak itu ternyata senang ya ketika dapat balasan seperti itu bu saya penasaran pengen tahu saat itu kan frekuensinya seperti apa ya untuk komunikasi dengan sahabat Pena pastinya tidak secepat sekarang gitu ya itu saat itu yang dirasakan apakah memang seminggu sekali baru dapat balasan atau per satu hari sekali jangan salah justru dulu itu lebih cepat daripada sekarang jujur sekarang pos itu agak lama sekarang aja kalau mau tahu setiap hari saya dapat antara 5 sampai 10 surat dan kartu pos sekarang dulu itu banyak sekali kalau datang ke rumah saya satu gudang itu semua isinya surat-surat berarti memang kotak surat di rumah masih ada yang memasukkan ya iya dulu iya betul tapi sekarang agak susah ya sekarang justru saya ingin mengajak anak-anak untuk lebih peduli mereka jangan fokus dengan gadgetnya tapi menulis surat oke setelah Lady Diana menjadi inspirasi untuk menulis kepada tokoh-tokoh dunia lalu ada Margaret Teacher ada George W. Bush apa yang setelah itu Ibu Damayanti utarakan kepada mereka sama sampai mungkin sampai SD Luz ya SD kan benar-benar sangat sangat standard jadi kayaknya nulisnya kayak gitu tapi begitu SMP SMP saya lebih nulisnya tentang apa yang saya inginkan tentang Indonesia walaupun sangat sederhana saya tahu zaman SMA itu lebih lagi saya ingin Jakarta seperti apa tapi saya yakin mereka tidak akan balas dengan 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 jawaban yang saya inginkan saya yakin tapi paling tidak saya ingin memberikan gambaran gitu atau SMA SMA lulus selesai karena kuliah dan sampai 88 surat dibalas dan itu harganya ratusan juta rupiah katanya begitu apalagi yang sudah meninggal kita akan membahas lebih lanjut lagi namun setelah judah berikut tetap bersama kami di Halo Indonesia terima kasih terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia dan kita akan kembali melanjutkan perbincangan tentang mengenang kejayaan sahabat Pena Ibu Christy tadi sudah disebutkan bahwa ada beberapa surat yang memang memiliki harga yang cukup mahal sampai ratusan juta itu bisa dijelaskan surat yang mana yang memiliki nilai paling mahal sekarang sebenarnya saya sendiri tidak tahu karena memang saya tidak niat untuk menjual jaman tahun 82 saya ada kolektor namanya Hurdin Hontoh dari Makassar kalau tidak salah dia menawar surat saya lewat surat itu untuk Indira de Gandhi dan Ferdinand Marcos tahun 82 kalau tidak salah saya ingat harga satu surat saya mau dibeli 10 juta 10 juta tahun 82 saya masih SD saat itu masih SD gimana saat ini sudah puluhan tahun saya suka jadi sudah tapi bayangkan kalau misalnya tidak ada kenaikan pun kira-kira sekarang 100 juta apalagi kalau di lelang itu kan kolektor yang cari orang lain mungkin pikir sampah surat kan apa sih dijual kan buat apa buat orang yang tidak mengerti kalau dari Putri Dayana sendiri harganya lebih mahal lagi katanya sampai 500 juta saya enggak tahu ini berarti ada ratusan juta bakal miliaran ibu simpan nah dimana surat-surat itu sekarang ada aja nanti dia ambil bukan artinya ada di rumah saya kalau di rumah saya di lantai atas semua isinya khusus ya dan perawatannya seperti apa saya selalu masukkan ke plastik terus masukkan ke ke box saya kasih kayak apa yang untuk menyerap ya gitu ya gitu aja memang kelihatan banget masih ada jamur-jamur ya karena memang sudah lama ya tapi ya itu yang saya bisa paling tidak saya digitalisasi saya foto saya simpan dan saya posting di internet untuk semua orang tahu ada di web saya oke nah ibu kalau misalnya untuk usia sendiri yang 40 tahun dari Lady Dayana itu apakah sudah melalui proses reparasi artinya secara benar-benar pakai bahan-bahan kimia gitu semua adalah fair hit saya tapi masih terawat dengan baik bagus banget kalau kita melakukan dengan yang dengan hati senang pasti semua oke itunya dari hati semuanya betul nah ibu ini memang sedikit menjadi pukulan saat terserang stroke dan juga kesibukan membuat kegiatan menulis ibu sedikit terhambat justru saya menulis itu gara-gara gara-gara stroke menulis adalah untuk terapi otak justru malah memacu iya kalau saya gak stroke saya masih di melalang buku membangun bangunan justru untuk melatih itu ya ibu tapi kan dari SD memang sudah menulis ya bu ini kalau misalnya setelah selesai dari masa pengobatan itu itu menulisnya lebih intens dalam bentuk buku atau seperti apa sebenarnya bukan buku tapi lebih untuk terapikan satu hari itu tiga artikel masing-masing antara seribu sampai seribu lima ratus kata itu di mobil nulisnya bukan di atas meja kantor atau di rumah bukan di mobil pakai BB terus langsung posting ke internet dulu terus cari gambar baru diposting itu setiap hari itu kalau boleh tahu topiknya apa bu yang ditulis yang pasti pertama kali adalah tentang stroke saya kesaksian pengalaman ya apa yang saya rasakan kedua tentang surat menurut apa hobi ketiga jalan-jalan keempat itu tentang Jakarta saya sangat care tentang Jakarta ada mungkin 500 artikel tentang Jakarta salah satu bentuk tulisan sosialnya itu apa bu untuk Jakarta bagaimana Jakarta lebih baik misalnya bagaimana tentang apa fasilitas disabel bagaimana tentang penghijauan nanti ulang tahun Jakarta saya akan posting semua saya akan mengundang Ahok saya untuk pameran rangko dan vilateli oke ini semakin menarik tapi kita sebelum melanjutkan lebih jauh lagi kita saksikan dulu tayangan berikut ini selain gemar menjalin persahabatan melalui surat dengan tokoh-tokoh penting di dunia wanita lulusan arsitek ini juga memiliki kegemaran unik yaitu mengoleksi benda-benda vilateli kegemarannya mengoleksi vilateli sudah ia geluti sejak duduk di bangku kelas 3 SD namun ia sempat vakum dan kembali menekuni hobi ini sejak 5 tahun terakhir ketika terserang strok dengan lumpuh separuh tubuh sebelah kanan jumlah vilatelinya pun mencapai ribuan yang ia dapat dari bertukar perangko surat-menyurat pemberian dan membeli bahkan ia memiliki koleksi perangko termahal yang dicetak terbatas yaitu perangko Lady Diana yang ia dapat dari vilatelis besar Eropa saat berada di Belanda ribuan koleksi perangkonya juga sering ia pamerkan bahkan ia telah meraih penghargaan vilateli kreatif se-ASEAN tahun 2012 tahun 2014 dua penghargaan didapat Christy yaitu rekor muri vilateli kreatif internasional dan rekor muri nasional untuk koleksi vilateli Disney tak hanya sibuk mengoleksi perangko ibu tiga anak ini juga memiliki hobi lain yaitu aktif menulis di blog bahkan ia juga telah menelurkan tiga buku yang berisi tentang kesaksian hidupnya yang menderita strok dan kanker hasil dari penjualan buku yang telah terjual 8.000 eksemplar ini pun ia sumbangkan untuk pelayanan strok dan divabel wow ibu tadi banyak sekali koleksinya itu vilateli dan tadi ada rekor muri itu untuk apa bu kemarin waktu September 2014 saya diminta untuk pameran koleksi saya tentang Disney semua perangkut tentang Disney lalu benda-benda Disney ini saya pasjang saya pameran dan saya dapat rekor nasional terus nanti waktu November 2014 saya juga diminta untuk pameran tentang Indonesia apa saya kan suka kain seluruh Indonesia saya punya koleksi kain 34 provinsi 34 provinsi kain khas daerah jadi ini ya bu ini jadi kartu pos oh ini ada batik Papua yang saya pakai ini Amarsi dari NTT itu dapat rekor internasional batik Papua batik Maluku banyak sekali ya kaya sekali ya ini kartu pos ini saya desain saya kirimkan ke mereka teman-teman saya di luar negeri dan sebagian saya jual untuk promosi Indonesia jadi kartu pos dengan motif dari kain-kain dan itu ada penjelasannya juga bu artinya misalnya dijelaskan misalnya tenun batik Papua dari mana kalau saya untuk teman-teman yang keluar negeri iya kalau yang Indonesia mereka bisa ini sendiri karena saya kan nulis tangan-tangan kiri agak susah untuk nulis apalagi kecil-kecil sejauh ini respon dari mereka luar biasa luar biasa justru marah mereka ingin mengkoleksi semuanya betul cantik sekali ya bu ini desain saya desain sendiri iya itu desain sendiri ibu tadi juga sudah bercerita bahwa sekarang lagi mulai menggerakkan lagi untuk anak-anak agar mulai gemar menulis surat tidak lagi tergantung dengan gadget itu sekarang bentuknya seperti apa apakah memang dikumpulkan dalam satu tempat atau memang juga hanya melalui internet jadi gini saya juga punya komunitas namanya ID kita itu yang ID kita itu tentang internet dimana internet itu ada yang buruk dan baik yang pasti ya anak-anak itu jangan pernah anak-anak itu kalau bisa jangan dikasih gadget sebelum di atas 13 tahun supaya dia hidup dengan natural salah satunya caranya adalah apapun lingkungan main tapi karena saya gak bisa bisa cuma ini saya hobi ini saya ajak mereka datang ke acara saya atau kemanapun saya kasih perangku-perangku bekas itu mereka senang banget saya kasih apa namanya album kemarin saya datangin waktu saya pameran di kelapa gading anak kelas 1 SD mereka tanya tante ini apa ini apa tanya semua ternyata mereka sangat luar biasa mereka tertarik masalahnya tidak ada yang mau bukan gak mau tapi mungkin belum ada yang mau meminah mengarahkan mengarahkan filateli sekarang itu lebih ke memang koleksi berburung bisnis atau hanya sekedar berkomunitas tapi belum ada masih sedikit yang berpikir tentang regenerasi karena perangku itu sebenarnya identitas bangsa loh dan satu perangku mungkin lihatnya ah cuman sekedar ini kalau misalnya anak tertarik ini kura-kura apa sih kura-kura apa belajar betul cari dari internet googling atau cari buku jadi teknologi itu hanya untuk membantu kita tapi tidak mengambil kita dari dunia real menarik sekali dan nanti kita akan membahas bagaimana sih apa yang ada di pikiran anak-anak saat menulis surat di saat masa kini yang sudah serba digital ya setelah ini tetap bersama kami di Halo Indonesia Anda masih bersama kami di bincang Halo Indonesia dan kita akan kembali melanjutkan perbincangan tentang mengenang kejayaan sahabat pena Ibu Kristi tadi sudah bercerita sedikit tentang ID kita saya ingin tahu sebenarnya untuk ID kita sendiri kegiatannya hanya di Jakarta atau ada di beberapa daerah seluruh dunia ada teman teman saya tinggalnya di Jerman di Malaysia di Thailand kalau tidak salah satu lagi saya lupa ada negara tempat ternegara dan Indonesia seluruh di Indonesia kami datang ke semua pelosok apalagi ke kampung-kampung ke sekolah-sekolah mengajak mereka menulis guru-guru dan anak-anak jidik beberapa menjadi penulis satu dari salah satunya di Perukurto namanya Balkis dia SMP dia sampai bisa punya novel kita sering diskusi dia tanya Tante gimana kita ngobrol di BA di BBM SMS gitu dan akhirnya dia menerbitkan sebuah buku ya kan luar biasa kan ini kalau yang menggagas ID kita itu ibu sendiri atau saya dengan teman-teman salah satunya Valentino dia orang IT-nya saya kan bukan IT saya lebih ke motivasi mereka untuk menulis tapi dengan orang IT dia bicara tentang bahaya internet gitu loh bahwa internet itu memang bagus itu masa depan kita tapi jangan pernah anak-anak seperti kecanduan internet gadget ya saya gak mau saya gak mau kasihan Indonesia nanti nanti semua kayak apa ya semua fokus dengan dirinya sendiri dia tidak peduli dengan lingkungan dan tidak bersosialisasi jadinya ya nah ibu ini kan masih masih aktif bersahabat pena ya oh iya dan juga dengan teman-teman yang masih anak-anak sekarang ya ya dari anak-anak sampai orang tua oke nah aku pengen tau deh dulu mungkin saat ibu masih SD yang ibu utarakan kepada orang yang lebih dewasa adalah hobi lalu umur berapa nah anak-anak zaman sekarang yang udah serba digital dan sudah sangat maju apa sih yang mereka utarakan kemarin itu yang saya saya waktu acara itu ya memang anak kelas 1 SD mereka memang menulisnya mungkin masih masih gak ini ya tapi lebih mengutarakan perasaannya lewat gambar oh gambar jadi mereka lebih ke visual ya iya jadi kemarin saya kasih kartu post gratis mereka menulis menggambar saya kasih perangkup mereka nempel sendiri mereka masukkan ke kotak sekurang dan mereka sudah paham untuk cara-cara seperti itu saya simulasikan jadi kami saya kita bikin workshop itu harusnya untuk anak-anak usia dini supaya mereka sudah mulai tertarik baru ada handphone gitu jadi jangan-jangan handphone dulu tapi mulai dengan hobinya yang natural natural naturalnya ini ibu punya dua orang anak ya apakah ini juga diturunkan hobi ibu enggak jadi nama juga waktu saya sakit 5 tahun lalu mereka sudah dicokoki dengan teknologi dimana saya juga kerja dan saya belum melakukan seperti ini saya mengakurannya setelah sakit karena saya terbatas dengan kebutuhan saya sendiri saya butuh kerja untuk anak-anak jadi mereka sudah tercokoki dengan teknologi tapi mereka masuk ke teknologi dengan hobi mereka yang pertama musik mereka dia bermusik lewat internet sama teman-temannya gitar nah kalau kita lihat sendiri ibu menurut pendapat ibu sendiri kita lihat apakah memang fasilitas untuk bersurat saat ini sudah mencukupi atau memang perlu lagi ditambah karena ketika kita ingin mengenalkan kepada anak-anak justru harus disediakan fasilitasnya kalau saya bilang sendiri kalau misalnya dari kita bicara tentang posnya pos sendiri cukup bagus sekarang bagus tentang perangku tentang kartu pos tapi masalahnya adalah tidak tidak ada yang belum ada yang menjual jual banyak jual banyak tapi belum ada yang bisa untuk mempromosikan ini kepada mereka tidak menyentuh anak betul justru saya kayak gini aja saya foto satu setiap saya dapat saya foto saya posting ke page saya dan itu saya share maksudnya semua itu didigitalisasikan ketika ini hilang atau rusak ya sudah kita punya digitalnya punya arsipnya bisa disimpan dengan waktu yang lama betul dan itu saya ingin saya sebarkan ke semua lini kalau harganya sendiri kalau boleh tahu dari kartu pos sendiri sekarang berapa range-nya kalau yang saya buat itu kira-kira antara 4.000 sampai 6.000 berarti memang terjangkau untuk anak-anak sangat sangat terjangkau dan kita kita bisa foto sendiri kita bisa cetak sendiri kita bisa jual sendiri dan saya akan mengajarkan mereka untuk itu foto cetak jual jadi sebenarnya siapapun bisa baik selain menulis surat ibu juga menerbitkan beberapa buku yang isinya juga kebanyakan pengalaman pribadi kesaksian bisa diceritakan gak bu ini ada beberapa buku disini sebenarnya saya tidak niat untuk mendadikan buku saya cuma nulis 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 tapi sahabat saya Valentino mengambil tulisan saya dijadikan buku sebuah buku ini pertama kali itu tentang ketika Tuhan mengizinkan aku sakit ini tidak di edit sama sekali jadi yang baca akan lihat apa perkembangan otak saya awalnya mungkin kata-katanya aneh lama-lama katanya lebih baik katanya saya gak tahu ini itu anehnya dalam arti penyusunan kalimat iya karena kan error kan saya bicara agak susah sama otak saya untuk mikir tuh aduh apa tuh hilang bisa hilang bisa error dan itu bisa loncat dari cerita satu ke cerita lain betul sekali jadi ini sama sekali tidak di edit lalu kedua waktu itu papa meninggal saya sampai terpuruk tiga minggu nangis terus tapi nangis sih nangis dengan menulis jadi saya semua postingnya dengan papa saya posting di blog sampai si Valentino bilang kenapa kamu gak bikin buku yaudah kamu aja ngambil jadi saya nulis apa yang saya rasakan tentang papa dijadikan buku jadi itu hari empat puluh papa meninggal ada kebaktian di rumah saya saya launching itu empat ratus halaman dan itu sudah terjual kira-kira empat ribu empat ribu sangat menarik dan ini sebenarnya gak cukup untuk membahas semuanya tapi ibu sangat inspiratif terima kasih banyak semoga kita masih punya kesempatan untuk membahas lebih lanjut lagi tentang dunia menulis terima kasih banyak dan kita masih punya banyak informasi menarik tetap bersama kami di Halo Indonesia terima kasih telah menonton Terima kasih.